Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Amis apa kabar kalian semua semoga kabar kalian dalam keadaan sehat baik-baik saja dan sukses selalu ya untuk kalian semua kembali lagi bersama saya dengan Ade Hirnawan di channel akuatikbam udah lama juga nih saya nggak upload video dan di video kali ini saya akan sharing-sharing lagi tentang ikan-ikan siklid Afrika enggak siklid Afrika sih siklid Amerika juga cuman sebatas apa ya sebatas pengenalan lagi lagi lah biasanya banyak sih dari kalian semua yang masih bertanya dan masih bingung nih mau pelihara ikan apa ya kira-kira ya gini kan lagi musim hujan nih ikan-ikan banyak yang mati karena terserang jamur ataupun banyak yang sakit dan juga ekor kuncup banyaklah pokoknya dah nah dan saya merekomendasikan ikan-ikan yang contohnya yang seperti nih ya itu dia teman-teman ikan siklid ikan siklid Afrika yang terutama ikan siklid Afrika ya ikan yang paling bandel dan juga untuk perawatannya itu tidak terlalu sulit dan disini juga saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan memelihara ikan siklid Afrika baik itu tapi enggak khusus untuk Afrika dulu ya untuk Amerika nanti kita bahas di video selanjutnya aja oke teman-teman yang baru mampir boleh silakan ya diklik tombol subscribe-nya sebagai tanda dukungan untuk mendukung channel akuatipam agar semakin terus berkembang terima kasih teman-teman oke teman-teman jadi yang pertama saya akan bahas dulu kelebihan dari memelihara ikan siklid Afrika ya kita bahas dulu ya sedikit ya siklid Afrika itu bagi teman-teman teman-teman mungkin diantara kalian sudah banyak yang tahu dari mana asalnya ikan siklid itu ikan siklid pada dasarnya dibagi menjadi dua ya ada dari benua Afrika dan juga ada yang dari Amerika terus juga ada juga sih beberapa sedikit spesies yang berasal dari Asia ada juga sih sebenarnya cuman enggak terlalu banyak seperti di Afrika dan di Amerika oke teman-teman nah dari siklid Afrika ini dia itu terbagi menjadi beberapa bagian ya untuk habitatnya ya ada yang dari danau Malawi ada yang dari danau tangan jika tangan jika tangan jika apa tuh tangan jika ya tangan jika dan juga ada dari danau Victoria ya danau yang terdalam di dunia emang-emang I don't know oke dan untuk siklid Afrika Afrika ini kelebihannya kalian tidak akan habis-habisnya untuk menambah lagi menambah lagi koleksi baru spesies baru dari siklid Afrika karena kalau misalkan kita sudah contohnya ini ya contohnya kita sudah memelihara ikan dari keluarga Aulonokara di dalam akuarium terus kita keliling lagi Scroll-scroll di grup Facebook ataupun di grup-grup sosial media lainnya tentang Afrika Afrika siklid ya tentang aplikasi klip dan wah ini kan bagus kok aku belum punya jadi gimana ya kalau misalkan kita melihat ikan-ikan yang belum kita punya jadi bawaannya kita tuh pengen gatel angkut gatel pengen belanja pengen belanja pengen shopping pengen shopping ikan siklid yang rare jenisnya ya Nah dari kelebihan ikan siklid itu kita banyak pilihannya bahkan sampai ribuan ya nggak ribuan iyalah ribuan banyak pokoknya nggak bakalan ada habisnya ya untuk jenis-jenisnya dan itu pun dibagi-bagi lagi nih dari perjenis tuh eh misalkan ikan siklid Afrika itu dibagi menjadi beberapa golongan kategori-kategori keluarga-keluarga keluarga anjay apa ya keluarga-keluarga hab contohnya habitu hablochromis ya habloch hab terus juga ada Aulonokara dan juga ada embuna nah dari ketika jenis itu ikan siklid Afrika banyak sekali di dalamnya jenis-jenis yang lagi tuh banyak pokoknya udah dan kalau misalkan kalian itu memelihara ikan siklid udah banyak jenis di akuarium ataupun di tank siklid kalian tetap aja masih ada yang yang kurang masih banyak yang kurang soalnya dari jenisnya aja itu udah banyak banget Nah jadi kita enggak pernah bosan teman-teman untuk misalkan nambah-nambah lagi koleksi dan juga Oh kita pengen jenis ini kita pengen jenis itu pokoknya banyak nggak ada habisnya nah dari situ yang kedua kelebihan dari ikan siklid Afrika itu ikannya jarang terkena penyakit teman-teman bisa dibilang dia top body lah maksudnya top body top body apa gitu tuh dia eh apa ya istilahnya eh imunnya kuat jadi jarang terserang penyakit jarang terkena jamur dia tahan di suhu dingin juga tahan sebenarnya ya cuman enggak enggak di bawah 26 sih enggak enggak sih Nah jadi untuk di suhu dingin juga dia masih bisa tetap bertahan ikan dan mungkin kalau misalkan di suhu yang di bawah 26 itu gimana ya tidak merekomendasikan tidak merekomendasikan kalau misalkan suhu yang di bawah 26 ikan siklid juga namanya juga ikannya pasti ada batas terus selanjutnya untuk kelebihannya jadi si ikan siklid itu siklid Afrika ya terutama apa namanya dari segi warna dia itu warna-warni temen warna-warni ya ada warna orange ada warna kuning ada warna biru merah hitam putih belang marble ya belang marble terus juga dari segi body ada yang panjang ada yang bisa gede ada yang bisa besar gede besar sama aja kali dan juga ada yang kecil mungil dan dua 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 itu mini 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 oke nah dari jenis-jenisnya juga banyak sekali kategorinya dan juga untuk warna-warnanya itu banyak sekali varian warna eh pokoknya enggak bakalan bosan kalau kita memelihara ikan siklid nah contohnya dari ikan yang yang seperti ini ya teman-teman ini dari ikan dari keluarga alonokara jadi dari keluarga alonokara itu dibagi-bagi lagi dari jenisnya ada dari dragonblown Eureka red plus terus juga red ruby terus apalagi ya banyaklah pokoknya dari hub itu ada juga nih ya contohnya ya Nah tadi sampai mana ya sampai ini ya sampai dari jenis hap ya dari jenis hap itu ada banyak bagiannya ada dari kadango ada dari demiodiokromis general terus juga ada dari Fieri dan juga untuk keluarga embuna itu banyak-banyak juga di dalamnya dari keluarga embuna banyak ya dari misalkan apa ya yang saya tahu ya sebenarnya saya juga masih kurang banyak sih pengetahuan tentang ikan siklid dan juga saya mas mesti harus belajar juga sama kalian para suhu-suhu ataupun para petinggi-petinggi di dunia siklid ya terutama di siklid hobis Indonesia sebenarnya saya tentang soal pengetahuan ikan siklid itu saya masih kurang dan juga saya cuman ingin meramaikan cuman ingin meramaikan di dunia persiklidan ya terutama di eh di tanah air kita ini di Indonesia dah kita berusaha meramaikan untuk ikan-ikan siklid biar masyarakat saya pada tahu nih ikan siklid itu seperti apa ya enggak kan enggak seru kan kalau misalkan apa sih kamu melirakan apa ikan jair Oh kok bisa dibilang ikan jair ya enggak enggak terima dong belum tahu dia kelebihannya ikan siklid itu seperti apa ya enggak Nah itu untuk kelebihannya ya teman-teman mulai dari banyak jenis banyak warna dan juga tahan sakit ya maksudnya jarang sakit dan juga untuk kekurangannya nah ini untuk kekurangannya nih si ikan siklid tidak bisa digabung dengan ikan yang lainnya nggak bisa digabung dengan ikan-ikan atau scare nggak bisa digabung sembarangan dengan ikan-ikan yang contohnya ikan koki ikan koi itu enggak sih ya nggak bisa ya dan juga untuk kekurangannya yang kedua itu ikan siklid itu gampangan agresif dan sifatnya yang temperament contohnya ya kalau misalkan kita gabung dengan misalkan jenis hub dengan jenis aulun okara itu udah otomatis kalau misalkan perbandingannya tidak seimbang itu bakalan menjadi menjadi apa ya saling tarung itulah yang saling kejar-kejaran saling mempertahankan wilayah dan juga kalau misalkan kita memelihara di akwarium itu cuman sedikit jenisnya dan akwarium itu lebar Wah itu sangat bahaya sekali teman-teman otomatis siripnya pada rusak Nah jadi untuk kekurangannya ikan siklid itu siripnya gampang rusak gampang rusak ya gampang reges reges gampang apa namanya eh intinya gampang rusak lah siripnya lah kalau misalkan kita nggak tahu oke teman-teman tadi sampai mana ya sampai dari kekurangan ya Nah untuk kekurangannya tersebut itu tadi siripnya ya gampang rusak kalau misalkan kita tidak tahu apa ikan siklid apa aja yang harus digabung dan juga eh dari jenis-jenisnya juga nggak salah-salah bisa digabung ya Nah terus juga untuk penyakit kalau tadi saya disebut kalau tadi saya sebutin kelebihannya masalah ikan siklid itu jarang gampang penjarang terserang penyakit yang jarang terserang penyakit itu maksudnya penyakit jamur teman-teman seperti Westport ekor kuncup dan juga eh apa ya sisik nanas itu jarang sih sebenarnya untuk ikan siklid ya mati eh nah untuk kekurangannya sendiri masalah penyakit itu kadang-kadang ikan siklid itu kadang-kadang sudden dead sudden dead itu kematian mendadak yang secara tiba-tiba begitu ya dan juga yang sering menyerang penyakit dari si ikan siklid itu adalah bloating 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 dari bloating tersebut itu ada faktornya sih ada penyebabnya ya gara-gara kebanyakan masih makan makanannya nggak habis dan juga untuk ikan siklid kan eh dasarnya itu menggunakan pasir Nah kalau misalkan dari sistem filternya itu nggak baik bisa-bisa itu menjadi bom waktu tersendiri bom waktu tersendiri hari itu semodel ini ya bom amoniak gitu tiba-tiba nanti ikannya badannya separuh hitam sorenya nggak kenapa-kenapa paginya enggak kenapa-kenapa tiba-tiba besok harinya udah ada di dasar udah mati ya nggak pernah nggak mengalami seperti itu teman-teman pasti pernah kan iyalah sebagai penghobi siklid udah pasti pernah mengalami hal itu Nah jadi itu teman-teman untuk masalah kekurangan nggak terlalu banyak juga sih ya kalau menurut saya dan kalau misalkan buat teman-teman semua ada yang tahu apa sih kekurangan ke saat memelihara ikan siklid kekurangannya apa gitu loh apa gampang mati apa susah untuk memeliharanya apa ada yang lain hal lain Nah dan untuk kelebihannya sendiri juga banyak kalau menurut saya ya banyak ragam jenisnya banyak warna dan juga untuk segi pakan itu enggak enggak sulit ya kita cuman main pelet dan juga untuk pelet tersendiri ada bermacam-macam merek dan brand tertentu yang bisa untuk memunculkan ataupun mencerahkan warna si ikan nah dan juga untuk settingan tank siklid itu rata-rata enggak terlalu sulit juga ya sebenarnya tinggal kita nyari karang jahe ataupun pasir-pasir Bali pasir silika dan mungkin pasir malang juga oke lah kalau misalkan buat tergantung selera aja ya dan kalau misalkan untuk apa namanya settingan kalau misalkan pengen settingan tema laut cocok dan juga settingan dengan dasar dan polosan itu cuman pasir sama sedikit bebatuan batu-batu turli batu-batu kali itu disusun juga udah cakep dan untuk masalah diskasi settingan kayu eh saya lihat di beberapa hobis ya di grup-grup itu untuk settingan kayu itu ada aja dan juga oke juga di aplikasikan ke dalam tank ikan siklid ya dan untuk tapi kalau misalkan untuk aquascape itu nggak bisa ya temen-temen soalnya kalau misalkan ikan siklid itu kan ikan pemakan segala omnivore jadi nanti makanannya emak jadi nanti tanamannya itu dimakanin dilahap sama dia ya enggak nah oke jadi mungkin cukup sekiannya untuk pembahasan masalah kekurangan dan kelebihan dari memelihara ikan siklid kalau misalkan temen-temen ada yang mau berbagi cerita oke silahkan ketikan di kolom komentar yang mau mencurahkan ataupun mau cuhat bagaimana sih pengalaman kalian untuk selama ini memelihara ikan siklid apa keuntungannya apa kelebihannya dan kekurangannya seperti apa oke teman-teman biar teman-teman yang lain yang baru memulai ikan siklid itu bisa paham dan bisa sedikit lebih apa namanya berhati-hati ataupun mempersiapkan mempersiapkan apa aja sih apa namanya buat teman-teman yang masih mau memulai ikan siklid dan juga apa aja sih peranan utama ataupun langkah-langkah awal untuk memelihara ikan siklid biar mereka tahu dan juga welcome to world siklid awur oke teman-teman terima kasih banyak yang sudah menonton video ini jangan lupa untuk dukungannya klik tombol subscribe yang ada di bawah untuk konten kali ini mungkin agak sedikit kurang jelas dan juga apa ya untuk pembahasan masalah ikan siklid juga saya harus harus lebih mendalami lebih memen lebih mendalami lebih apa namanya lebih belajar lagi lebih cari-cari ilmu pengetahuan mengenai dunia siklid dan juga saya masih harus belajar banyak nih dari teman-teman semua yang sudah lama main siklid karena saya main siklid itu dari tahun kurang lebih 2017 2017 2017-2019 eh gading 2018 awal ya 2018-2019 21 ya kurang lebih tiga tahun lebih lah Oke teman-teman saya Pak Menuruh diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh